Hai Sekali Lampung, balik lagi bareng aku Husnul Hotimah. Kalian tau gak sih, ternyata di Bandar Lampung udah ada ojek yang khusus wanita loh, namanya OJESA. Nah, kalian penasaran kan kok ada ojek khusus wanita sih? Hmm, sekarang mendingan kita pesen bareng-bareng ya. Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap wanita saat menggunakan transportasi umum, OJESA bisa jadi pilihan buat kamu yang ingin merasa nyaman dan aman ketika berpergian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah, kita udah sampe. Berapa mbak jadinya? Tariknya 10 ribu mbak. 10 ribu ya? Oh iya ini udah. Makasih ya mbak. Iya, semoga kuas dengan layanan kan ya mbak. Iya mbak, makasih banyak. Halo sekalian Lampung, guys. Sekarang aku sudah bersama co-foundernya OJESA. Halo kak, Assalamualaikum. Dengan siapa ya? Halo, wabarakatuh. Saya Yuli. Yuli, sebagai co-founder. Iya, co-founder OJESA. Kak, aku mau tanya sedikit tentang OJESA ya. Iya, boleh. OJESA sendiri itu apa sih kak? OJESA itu adalah ojek sahabat wanita. Jadi intinya ini adalah usaha jasa, pelayanan untuk mengantarkan perempuan, khusus perempuan. Khusus perempuan OJESA jadi ya. Jadi ojek khusus wanita, OJESA itu. OJESA itu ojek khusus wanita. Kalau berdirinya sendiri itu sejak tahun berapa kak? Sejak September 2015, lalu OJESA dilaunching-in dan Alhamdulillah sudah berjalan selama 4 tahun ini. 4 tahun, wow. Lama juga ya. Bedanya OJESA dengan yang lain itu apa kak? Boleh dikasih tahu nggak? Oh iya, jadi bedanya OJESA dengan yang lain itu adalah OJESA memang mengantarnya khusus untuk perempuan ya. Jadi kita untuk laki-laki tidak bisa mengantar. Dan anak kecil boleh ya, laki-laki tapi anak kecil itu juga kita antarkan. Nika, kan dengar-dengar OJESA ini kan berasal dari Lampung nih. Bisa diceritain nggak sih kak, inspirasinya mendirikan OJESA itu seperti apa? Inspirasi awal kita sejak kuliah kita ya. Jadi saya sama foundernya itu Rani, sering diskusi gitu ya. Kita mau buka usaha apa nih kira-kira yang bisa buat kita itu bermanfaat buat orang lain gitu ya. Dan pada saat itu, tahun 2015 itu lagi marak-maraknya pelecehan wanita. Jadi ada, dulu kan masih belum ada Gojek dan Gojek-Gojek online yang lainnya ya. Jadi masih naik angkot kayak gitu-gitu. Nah ketika naik angkot itu kadang terjadi pelecehan seksual kepada perempuan atau perempuan itu dijailin dan segala macamnya. Nah akhirnya dari situ, berangkat dari situ kita buat, yaudah kita, saya dan Rani punya motor masing-masing gitu ya. Dan sepertinya bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian membangun lah OJESA, khusus perempuan. Udah kita bisa bawa motor, yaudah kita ngojekin aja lah perempuan lumayan dapat uang saku juga gitu kan. Oh emang asalnya drivernya kakak sama Rani? Iya, berdua. Oh berdua ya, wow. Sampai sekarang drivernya udah berapa nih kak? Untuk di Bandar Lampung sendiri ada 120-an. 120-an untuk driver? Tapi kalau untuk seluruh yang ada di, yang cabang di OJESA itu sekitar ada 250. Terus untuk tarifnya sendiri tuh kak, berkisar dari berapa sampai berapa nih? Nah untuk tarif, kita insya Allah sih nggak jauh beda ya dengan OJESA online yang lainnya gitu. Jadi untuk tarif di OJESA, 3 km pertama itu 7.000, 1 km selanjutnya itu 2.000. Oh gitu, terjangkau ya kak ya? Alhamdulillah. Terjangkau sekali gitu, untuk kenyamanan untuk wanita gitu ya. Nah kalau misalnya nih pengen order, itu bisa dikasih tau nggak kak, caranya seperti apa? Untuk order, memang kita sekarang belum ada aplikasi ya, jadi aplikasi lagi dalam proses pembuatan. Mudah-mudahan nanti 1 tahun mendatang atau tahun depan sudah bisa dipakai. Jadi untuk sementara ini kita masih pakai WA. WA. Iya, masih pakai WA. Jadi kita ada nomor admin Bandar Lampung. Dan kalau mau order, pemesanan lewat admin nomornya. Oh jadi misalnya aku mau mesen gitu ya kak, jadi lewat nomor admin dulu? Iya betul. Nanti baru dilempar ke drivernya? Iya baru nanti saya bertugas mencarikan drivernya. Oh gitu. Terus kak, WAJSA ini nih khusus di Bandar Lampung aja, apa emang udah ada di kota-kota lain? Alhamdulillah, kita sudah membuka cabang di beberapa kota besar lainnya gitu ya. Selain di Lampung, kita juga ada-ada di Metro ya. Di Metro, kemudian di Sukabumi. Sukabumi mana itu? Sukabumi Jawa Barat. Oh Sukabumi Jawa Barat. Sukabumi Jawa Barat, di Bandung, kemudian sama di Palembang. Oh udah lumayan banyak ya kak ya, Alhamdulillah. Kalau jumlah order per bulannya itu kak, seperti apa? Jumlahnya? Jumlahnya ya, untuk jumlahnya insya Allah sudah lumayan banyak ya. Untuk di Bandar Lampung sendiri, karena saya benar-benar fokus megang yang di Bandar Lampung gitu. Itu per bulannya bisa sampai seribu orderan lebih. Seribu orderan lebih? Sebulan itu ya, Alhamdulillah. Sebulan. Jadi kalau semuanya mungkin digabung dengan ojek-ojek di daerah yang lain gitu ya, di Bandung dan sebagainya, itu mungkin bisa sampai 3 ribuan atau sampai 3.500. Kalau mau daftar nih kak, misalnya ada di luar sana wanita-wanita yang ingin menjadi driver OJSA, itu bisa dikasih tau gak kak caranya seperti apa? Syaratnya mudah banget mbak, jadi untuk mau daftar jadi driver OJSA, itu syaratnya yang penting surat-surat kelengkapan motornya lengkap. Ada SIM, ada STNK, ada KTP, ada KK, kemudian ada foto. Dan satu hal lagi yang paling penting itu adalah surat izin mahrum. Surat izin mahrum itu seperti apa? Artinya surat izin dari suami atau orang tua gitu, karena kan perempuan itu layaknya harusnya sepertinya di rumah gitu ya, kalau menurut agama. Tapi ini bekerja di luar rumah, jadi harus ada izinnya. Ada izinnya dulu ya kak ya? Ada izin dulu, jadi biar aman. Kalau persyaratannya udah lengkap nanti? Udah lengkap, oh ya satu lagi ada biaya pendaftaran Rp50.000. Jadi setelah itu langsung kalau semuanya sudah lengkap, baru datang ke kantor untuk melakukan interview. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Terus bantu Lampung G untuk bangun channel Youtube ini dengan cara like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.